PDI Perjuangan PDI Perjuangan buka suara terkait hasil survei lembaga Poltreking Indonesia yang menunjukkan Ganjar Pranowo kalah dari Prabowo Subianto. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu mengaku tak takut meski berhadapan dengan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Dia menjelaskan Prabowo bukan lawan yang seimbang bagi Ganjar karena dia tidak sekalipun meraih kemenangan di kontestasi Pilpres. Ketung Gerindra itu selalu mengalami kekalahan. Adian menyebut melawan Prabowo yang selalu kalah sebenarnya tidak menyenangkan. Oleh karena itu dia berharap di Pilpres 2024 mendatang ada Capres yang bisa mengimbangi Ganjar sehingga perebutan kursi RI1 lebih seru. Saat ini PDIP memang mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Di lain sisi Prabowo juga menyatakan dirinya akan maju sebagai Capres lagi mengingat Gerindra sudah memberikan mandat kepadanya. Dalam survei terbaru Poltreking, Prabowo berada di urutan pertama dengan angka 33%, disusul Ganjar 31,3% dan Anies Baswedan 22,4%. Survei itu dilakukan pada periode Februari hingga April termasuk saat polemik Piala Dunia U20 sebelum Ganjar resmi dideklarasikan oleh PDIP.